Halo sobat YouTube, pada kali ini kita akan mengunboxing Access Point Outdoor Tenda U3 Oke Langsung kita buka Sobat YouTube Aduh kok susah Usah bukannya ya Kita buka dari sini saja sobat YouTube Alat ini Dikunakan untuk Mengebar signal wifi Ataupun juga bisa digunakan untuk menembak Signal wifi Dengan merek Tenda sobat YouTube Kita buka ya Belum kebuka sobat YouTube Masih ada plastik Sekel plastik Jadi ini Terjamin baru sobat YouTube Bisa digunakan untuk Menyebarkan Atau menerima signal wifi Sejauh 5 km Secara point to point Ini alamatnya Ini alamatnya Ini buatan Shenzhen China Ini alamatnya Websitenya ini Bentuknya seperti ini Ini belum saya buka Masih dalam box 5 km Outdoor Point to point GBA Dengan Dengan Antena Antena 12dbi High gain Dual polarisasi Direksional Antena Booster Viral shrink Fiturnya lagi Ada Easy to bridge Station WISP Dan lain sebagainya Operating mode Supported to bridge More easily High performance Adopt of high power output To achieve Stable long distance Transmission Ini ada Dia sudah Anti air Ada sertifikat IP64 Tahan terhadap air Sinar matahari Dapat digunakan Untuk WISP Support PUE Dan juga Dapat Sebagai Station Misalnya Seperti ini Dan Tenda ini Sudah Diekspor Kayaknya Sudah Didistribusikan Dari Cina Ke Portugis Spanyol Perancis Italia Jerman Polandia Hungaria Rusia Hingga Turki Turki Juga Untuk Topologi Apa Koneksinya Bisa Seperti ini Kemudian Mode WISP Seperti ini Ini Access Point Ini sebagai penerimanya Yang bisa mempansarkan kembali Kemudian juga bisa Point to Point Point to Multi Point Ini sebagai access point utama Kemudian ini Menerimanya Ada banyak Atau sebagai clientnya Banyak Untuk Pasangannya Yang terbaik Bisa menggunakan Tenda N301 Kemudian Tenda F3 Dan juga Tenda FH456 Ini Yang digunakan Sebagai Routernya Yang Biasanya Ditaruh di bawah Atau Dalam ruangan Router Yang digunakan Untuk menyebarkan kembali Signal Wifi Yang Ditangkap Atau Diterima Oke Kita Buka Sobat Youtube Kita Buka Pake Gunting Ya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Jika Anda Suka Dengan Video Saya Ini Oke Sobat Youtube Jangan Lupa Ya Di Like Dan Di Subscribe Kita Buka Bagaimana Dalam Oh Ya Akses Point Outdoor Ini Saya Beli Dengan Harga Rp370 Sudah Termasuk Ongkos Kirim Di Sebuah Toko Online Yang Sengaja Saya Beli Untuk Saya Review Sobat Youtube Dan Mungkin Saya Gunakan Untuk Menangkap Wifi Atau Menangkap Wifi Kita Buka Susah Bukanya Ya Terbuka Juga 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 Bektara Sudah Terbuka Disini Ada Apa Saja Ada Ada Buku Apa Ini Ya Buku Panduan Mungkin Ada Kartu Garansi Buku Panduannya Banyak Sekali Ini Panduan Pemasangan Nah Ini Ada Caranya Untuk Men-setting Juga Disini Untuk Mengkonfigurasi Sebagai AP Sebagai AP Plus Mode Station Dan Banyak Lagi Mungkin Di Video Yang Lain Nanti Kita Bahas Kemudian Ada Apa Lagi Ada Instruksion Ada Pentuan Instruksion Wow Ini Cara Pemasangan Kabel-kabelnya Ini Tancapkan Ke Poe Di Urungan Ke Poe Kemudian Ini Ke Listrik Ini Di Bawah Ada Panel Indikator Kalau Anda Beli Mungkin Nanti Bisa Anda Baca Sendiri Ada Poe Kecil Suka Ya Cuman Segini Besarnya Disini Untuk Lan Ini Ada Poe Dan Ini Untuk Listrik Ini Ada Pengait Plastik Pengait Tali Pengait Waktu Ditalikan Ke Tiang Nanti Ini Ada Adaptor Nya Mungkin Begini Nah Ini Adaptor Nya Begini Ya Mungkin Ada Pengait Atau Mur Ada Baut Untuk Memasang Ini Mungkin Ya Pasang Kesini Kemudian Ada Kabel Lan Kabel Lan Ini Bisa Ditansapkan Kesini Tansapkan Kesini Ataupun Kesini Tergantung Nanti Nah Ini Untuk Unit Nah Unit Dari Tenda O3 Bukan O6 Ya O3 Lumayan Berat Juga Tenda Ini Saya Pernah Beli TP-Link Kayaknya Gak Seperat Ini Untuk Indikator Nya Disini Ada Tulisan SIS PoE WAN LAN LAN Dan Disini Ada Bridge Indikator Indikator Signalnya Kok Nggak Ada Ini IP Address 192.168.2.1 Username Admin Password Admin Menggunakan Power 12V 1A Oke Made in China Oke Ini ada Lubang Lubangnya Lubang Untuk Kabel Lannya Disini Oke Sobat Disini Ada Crown Disini Ada Crown Kemudian Disini Ada Reset Kemudian Disini PoE Atau LAN Atau WAN Disini Adalah Port Untuk LAN Ini Port Untuk PoE Atau LAN Atau WAN Reset Disini Kita Lihat Di PoE Ada Reset Oh Ternyata Di PoE Tidak Ada Reset Jadi Mungkin Ini Salah Satu Kelemahannya Tidak Ada Reset Pada PoE Jadi Kalau Kita Mereset Harus Menurunkan Antena Tenda Ini Dari Tiang Jadi Kita Nggak Bisa Mereset Dari PoE Amat Disayangkan Padahal Kadang-kadang Kita Membutuhkan Reset Dari PoE Tapi Nggak Apa-apa Yang Mungkin Maka Maka Saja Performa Dari Tenda O3 Ini Dalam Menyebarkan Signal Ataupun Menangkap Signal Bisa Bagus Itu Harapan Saya Karena Ini Baru Pertama Kali Saya Beli Untuk Produk Tenda Ini Mudah-mudahan Bagus Bisa Menyai TP-Link Atau UB Quito Tapi Ada Kelebihan Dari Tenda Ini Adalah Harganya Yang Paling Murah Dibanding Dengan Akses Point Yang Lain Itu Hanya Nilai 350 Sampai 400 Ribuan Harganya Bentuknya Seperti Ini Ini Yang Nanti Dipas Petiangnya Kemudian Ini Adalah Pengait Pengaitnya Dimasukkan Kesini Kemudian Tiangnya Disini Nanti Dikunci Dengan Ini Jadi Seperti Itu Sobat Youtube Oke Kita Sudah Melakukan Unboxing Dan Sedikit Mengupas Fitur-fitur Yang Yang Ada Pada Tendak O3 Jadi Masalahnya Seperti Ini Tendak O3 Ini Tiang Kemudian Ini Tali Pengaitnya Tendak O3 Ini Bekerja Pada Frekuensi 2.4 Gigahertz Dapat Bekerja Disetting Dengan Menggunakan Windows 2000 XP Atau Vista Windows 7 Windows 8 Menggunakan Mac OS Unique Atau Linux Dengan Internet Explorer 7 Atau Yang Lebih Tinggi Firefox 1.0 Atau Yang Lebih Tinggi Menggunakan Chrome Safari Untuk Men-setting Kemudian Network Adapter Jadi Untuk Men-setting Harus Menggunakan Seperti Itu Oke Sobat Youtube Mudah-mudahan Performanya Bagus Bisa Menyanyi Produk-produk Yang Lebih Mahal Nanti Akan Saya Review Dari Dari Produk Tendak U3 Ini Apakah Lebih Bagus Ataupun Lebih Jelek Atau Sama Dengan Produk-produk Seperti TP-Link Atau Toto Link Ataupun Ubiquiti Oke Mungkin itu saja Sobat Youtube Review Atau Unboxing Tendak U3 Dari saya Terima kasih telah Menonton video ini Mudah-mudahan video ini Berguna bagi Anda Sampai Sampai Jumpa Terima Kasih Terima Terima selamat menikmati